Halo teman-teman, kembali lagi bermain game Yoya Time Oke teman-teman, kemarin ku diminta kerjasama dari salah satu tim Yoya Time ya teman-teman Jadi mulai sekarang ku akan membuat juga video-video update yang ada di Yoya Time Selain game apa tawet ya teman-teman Jadi jika teman-teman pemain Yoya Time, jangan lupa tonton videoku dulu ya teman-teman sebelum beli-beli perabotan yang baru Kenapa begitu Kak Putri? Karena disini ku akan mereview item-item baru di update baru yang ada di Yoya Time Dan kebetulan, nah semalam ku dicat nih, ku dicat bahwa sudah update rumah sakit lantai 2 yang ada di Yoya Time Jadi sekarang ku akan mereview update terbaru yang ada di Yoya Time Yaitu rumah sakit lantai 2 dan juga perabotan-perabotannya Seperti apa rumah sakit dan perabotannya? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya teman-teman Dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Nah inilah dia update terbaru di Yoya Time Inilah dia ada rumah sakit dan juga perabotannya Oke dan ini perabotannya dijual Langsung saja kita menuju ke shop Dan harganya adalah 820 per mata Wow dan disini ku akan membeli semua perabotan yang baru Yang ada di rumah sakit Oke disini ada tempat atau alat rongsen Ada bed pasien Ada ambulan, ada meja resepsionis, ada perlengkapan operasi Nah disitu ada transfusi darah juga ya teman-teman Ada CT scan dan juga yang terakhir adalah bangunan rumah sakitnya Dan sekarang langsung saja ku akan beli dengan 820 per mata Nah ini langsung saja klik saja ya teman-teman untuk membelinya Dan inilah dia item-item yang bakal kita dapatkan Oke inilah dia keluar semua ya teman-teman Dan nanti kita lihat, kita review semuanya Tapi Kak Putri rumah sakitnya dimana? Oke tunggu dulu ya Karena disini ada penawaran yang lainnya Selain perlengkapan rumah sakit Ini dia Disini ada kostum-kostum untuk yang ada di rumah sakit Ada kostum dokter, asisten dokter, ada dokter bedah, ada perawat Dan juga ada kostum pasien ya teman-teman Oke dan harganya adalah Rp3.600 Ini pakai uang ya teman-teman Bukan pakai permata Jadi karena ku uangnya cuma Rp100 Jadi ku akan menukar beberapa permataku menjadi uang ya teman-teman Nah nukernya disini ya teman-teman Dan ku akan menukar uang Rp4.000 deh dengan Rp200 per mata Oke Rp4.000 aja jangan banyak-banyak Oke dan ku sudah tukar Dan sekarang saatnya ku akan beli baju-baju rumah sakit nih teman-teman Oke Dengan harga Rp3.600 uang game ya teman-teman Oke yuk langsung saja kita beli Karena ku sudah gak sabar untuk mereviewnya Sepertinya ini keren banget ya teman-teman Oke langsung saja kita klik Rp3.600 Dan semua ini ku sudah miliki Dan sekarang saatnya yuk mari kita review Eh tunggu dulu rumah sakitnya mana nih Oke setelah ini ku akan mencari rumah sakitnya Nah teman-teman klik saja tanda palu Itu untuk edit rumah yang baru Inilah dia kita klik tanda plusnya Dan kita lihat disini ada bangunan baru Yaitu disini ada dua bentuk rumah sakit Oke Nah disini ku akan coba yang pertama dulu ya teman-teman Ku akan bangun rumah sakit ini Oke Klik yang hijau ini Lalu kita akan membangun rumah sakit lantai dua Oke dan langsung saja yuk mari kita lihat Dan lihatlah teman-teman ini sudah terdekor otomatis Jika kita sudah membeli paket rumah sakitnya Dan sebelum ku review untuk rumah sakitnya Ku review untuk baju-bajunya ya teman-teman Inilah dia Baju-bajunya Nah teman-teman pengen paket yang mana nih Kalau gak salah ini juga dijual terpisah Ada paket dokter, perawat, operasi Paket operasi ya teman-teman dan juga ada yang baju pasien juga Nah coba teman-teman dicek ya Karena aku tadi membelinya yang satu paket besar itu Jadi sudah ada bangunan dua rumah sakit Ada kostum-kostumnya juga Pokoknya sudah lengkap Dan ku disini mau memakai kostum perawat aja deh Nah kalau perawat kan ini rambutnya gak boleh diurai Jadi ku ikat satu aja supaya rapi ya teman-teman Oke dan yuk saatnya kita review untuk rumah sakitnya Oke di depan disini sudah ada ambulan Dan ini ada bed pasien ya teman-teman Oke ku akan pakai pasien ya Supaya ini terlihat jika saat tidur di bed pasien ini Oke dan seperti inilah posisi saat tidur di bed pasien ya teman-teman Dan inilah dia ruangan pertamanya Ada lobby disini ada mobil ambulan Dan disini oh di dalam mobil ambulan juga ada transfusi darah Dan juga ada obat nih teman-teman Pokoknya sudah lengkap Waduh ini realistik sekali ya teman-teman Oke lanjut lagi kita menuju ke ruangan yang kedua Nah di ruangan yang kedua disini ada Sepertinya ini meja pendaftaran atau resepsionis Tapi disini langsung ada tempat untuk infus nih teman-teman Nah inilah dia ini untuk menginfus Dan juga ada galon disitu tempat minum juga Terus disitu ada monitor Oh ternyata ini monitor rongsen ya teman-teman Oke kita bisa klik dan keluar hasil rongsen kepalanya nih teman-teman Tulang tengkoraknya Oke lanjut lagi ini ada kursi tunggu ya teman-teman Dan masuk kita menuju ke ruang dokter Wah ini ruang pemeriksaan untuk rongsen ya teman-teman Oke dan disini juga ada berbagai macam obat-obatan Dan juga ada arsip Buku-buku arsip disini bisa diambil ya teman-teman Dan bisa dibuka Oke ini keren sekali ya teman-teman Lanjut lagi kita menuju ke ruangan selanjutnya Di ruangan selanjutnya Oh disini ada ruang pasien nih teman-teman Kayaknya ini untuk membacakan hasil rongsen deh Oke nah seperti itu ya teman-teman Jadi pasiennya tiduran disitu Oke yuk lanjut lagi disini Ada tempat untuk rongsen nih teman-teman Jadi dari sini dulu ya harusnya Oke ini rongsen Udah terlihat Setelah itu disini ada Nah ini untuk alat bantu napas ya teman-teman Disalurkan ke tabung oksigen nih Oke dan disini juga ada alat city scan Dan alat-alat disini itu bisa digunakan loh teman-teman Dan kita pencet Ini keren banget ya Alat-alatnya semua disini bisa digunakan Nah jadi untuk drama ini bagus banget nih teman-teman Cuma kekurangannya disini tuh Untuk emot dan gerakannya Ini gak bisa berulang-ulang ya teman-teman Seperti yang ada di awat-awat ini Nah kekurangannya cuma itu saja nih teman-teman Ini cara gerakannya ini masih takut Untuk yang lainnya ini sudah bagus nih teman-teman Pokoknya ini mirip toka-boka banget Dan juga avatar world ya teman-teman Semoga bisa ngomongnya seperti avatar world ya teman-teman Oke disini adalah lantai 2 Dan tadi ku naik lift ya teman-teman Disini ada tempat tidur pasien Dan disitu ada monitor Oke ku taruh pasien disini Terus Oh ini untuk USG ya teman-teman Karena disitu ada gambar janinnya nih teman-teman Oke Sepertinya ini ruang ibu dan anak nih teman-teman Oke Dan disini juga ada kursi roda Ada obat-obatan dirak-rakan itu Wow ini lengkap sekali loh teman-teman Oke lanjut lagi disini ku akan ganti pasiennya Jangan pasien kecelakaan ya teman-teman Karena pasien kecelakaan itu ada di bawah Karena ada tempat rongsennya ya Dan disini ku ganti dengan karakter ibu-ibu Yang sedang memeriksakan kandungannya nih teman-teman Oke Dan untuk bed pasiennya ini bener-bener bisa dinaikin Dan diturunin nih teman-teman Ini berasa diril ya teman-teman Iya amin-amin tapi jangan sampai ke ruang sakit ya teman-teman Oke disini ada kursi roda Terus disini ada bed pasien lagi Oke lanjut lagi ke ruang sebelahnya Disini ada Ini untuk mengukur tinggi badan juga ada nih teman-teman Lanjut lagi ruang sebelahnya Disini ada tempat untuk USG juga Atau untuk melahirkan nih teman-teman Dan juga ada inkubator ya untuk bayi ya teman-teman Oke dan ini sangat lengkap sekali tuh Ini untuk memeriksakan kandungannya Dan apakah ini bisa untuk tempat melahirkan Dan kita lihat disampingnya disini ada ruang bayi ya teman-teman Ada 3 tempat tidur bayi Atau box bayi Dan disini juga ada bedong ya teman-teman Wow lengkap sekali Dan disini ada ruang operasi Oke nah aku akan mengeluarkan pasien Aku taruh disini ya teman-teman Nah ini kupindahin kesini pasiennya Oke dan saat operasi ini Lampunya bisa dinyalakan Dan itu dipasang Alat untuk oksigennya Waduh ini maaf ya teman-teman Aku agak gak kuat Kalau mereview Di tempat-tempat operasi gini ya teman-teman Karena aku ingat Ayahku nih ya oke Dan mungkin sampai disitu saja ya teman-teman Video aku untuk hari ini Aku sudah mereview tentang bangunan rumah sakit Dan untuk baju-bajunya ya teman-teman Dan untuk model rumah sakit yang kedua Teman-teman tinggal klik saja Dan bangun ya teman-teman Oke dan pilih yang baru ini Terus klik next ya teman-teman Dan nanti kita akan membangun rumah sakit Bentuk yang kedua Pilih yang itu Lalu kita bangun ya teman-teman Dan kita lihat dalamnya seperti apa Oke dan Dalamnya itu seperti ini Disini masih kosong Jadi teman-teman bisa dekor sendiri ya Untuk bentuknya ada lobby Terusan ada lantai satu Terus disini ada lantai dua Dan ruangan agak terbuka disini Dan modelnya sama saja ya teman-teman Dan bisa mendekornya sesuka hati Oke teman-teman itulah dia videoku untuk hari ini Aku sudah mereview semuanya ya teman-teman Jadi jika teman-teman pengen beli silahkan Dan mau coba dekor-dekor rumah sakit yang kedua Juga silahkan ya teman-teman Dan semoga teman-teman suka dengan videoku Jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya Di update Yoyatem ya teman-teman Aku akan bikin video saat Yoyatem update Atau ada item-item baru Oke teman-teman itulah dia videoku untuk hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Sampai selesai Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow instagramku Yeteh Putri Isti Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Terima kasih